Biar orang berkata Heti Sunjaya selaku kerabat mengatakan kondisi terkini Dorce Gamalama tersebut Heti Sunjaya menjelaskan Dorce Gamalama sampai saat ini masih menjalani observasi Heti Sunjaya juga menjelaskan Dorce Gamalama belum bisa menerima kunjungan lagi Hal itu dikarenakan Dorce Gamalama harus berserahat dengan tenang Heti Sunjaya juga menjelaskan hasil dari pengecekan darah yang sudah dilakukan Dorce Gamalama beberapa waktu lalu Ia menjelaskan kondisi ginjal dan darah Dorce adalah normal Sebelumnya Dorce Gamalama sempat mendapatkan kunjungan dari beberapa sahabatnya Salah satu di antaranya adalah Ruben Onsu Pedatangnya kali itu pun memberikan semangat kepada Dorce Gamalama Tak hanya Ruben yang menjenguk Dorce Gamalama Tapi juga Menteri BUMN Erick Thohir Ia bahkan membiayai pengobatan Dorce Gamalama di Rumah Sakit Pertamina Sebelumnya Dorce diketahui memang pernah menjalani perawatan intensif Di Rumah Sakit Pusat Pertamina Kebayoran Baru Jakarta Selatan guys Dorce Gamalama dikabarkan dilarikan ke rumah sakit pada Oktober 2021 Dia tiba-tiba mengeluhkan dada setelah kanannya terasa sakit Pada saat itu pihak keluarga menjelaskan Dorce Gamalama dirawat akibat diabetes Mereka menyebut sang penyanyi sudah menyidap penyakit tersebut sejak lama Saat sakit, tangannya Ruben Onsu saja yang menjenguk Dorce Gamalama Tapi juga Menteri BUMN Erick Thohir Ia bahkan juga membiayai pengobatan Dorce Gamalama Sosok Dorce Gamalama saat ini memang sudah jarang warawiri di televisi Pada tahun 2019 silam Dorce Gamalama sempat mengakui dirinya sakit batu ginjal Dia juga mengatakan selain mengidap batu ginjal, dirinya juga mengidap penyakit gula Sekian dulu Chris Lovers berita artis dekini Semoga saja Ibu Honda Dorce dalam keadaan sehat kembali Dan diberikan kesehatan dan bisa beraktifitas seperti biasa Dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga notifikasinya Agar mendapatkan info-info selanjutnya dari Christina News Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!